Intro Apakah ada saudara lain yang berbisnis serupa? Saudara yang disini empat. Oh, adek. Iya, adek. Adek semua yang paling tua, suami saya. Semuanya dagangnya? Iya, kalau dagangnya saya nih dia. Sama yang cowok, satu lagi. Kalau yang satu lagi dia kerja di sekolah. Di tengah banyaknya masyarakat yang membuka bisnis kekinian, Bulan tetap fokus pada bisnis yang dijalankannya. Ia pun melihat sebuah persaingan bisnis adalah hal yang wajar. Bagaimana Anda melihat persaingan dalam dunia bisnis? Kalau di sini sih peluang bisnisnya justru kayaknya banyak. Soalnya di sini masih jarang orang jual makanan yang macam-macam. Banyak peluangnya di sini kalau buat dagang. Kalau daerah majuan dikit paling ke sana kecuruk baru tuh persaingannya ketat. Soalnya dia hampir setiap kanan-kiri ada yang jualan gitu. Iya bang. Sama aja bang, tapi memang ada rejekinya masing-masing. Persaingan bang, yang penting kita nggak gimana-gimana. Yang penting kita fokus aja sama usaha kita gitu aja. Mendapatkan respon yang kurang baik dari para pelagang atas menu yang disajikan merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri. Apa suka duka yang Anda rasakan selama menjalani bisnis ini? Sukanya, ya sukanya ya karena terbiasa kali ya masak ya bang. Ya suka-suka aja gitu, seneng gitu bisa bikin orang kalau datang, oh enak kok dagangannya gitu, gorengannya. Ya kita seneng di situ, ya banyak yang bunji. Dukanya ya itu bang. Ya paling ya begadangnya itu buatan cepat capek. Iya kan pagi-pagi udah belanja, nggak ada waktu jedanya cuma buat makan, paling sama ngurusin anak udah gitu doang. Selanjutnya udah dagang. Sampai malam tuh nungguin sampai jam 12 kan di sini. Apa asiknya berbisnis bagi Anda? Masih lajang ya enakan kedi ya. Tapi kalau udah berkeluarga enakan usaha, soalnya semua kepegang, suami kita urusin, anak kita urusin, rumah juga kita urusin, jadi kepegang gitu sambil usaha. Asiknya ya kita lebih banyak, karena keluarga ya sama keluarga lebih deket gitu, jadi banyak ngobrol sama temen dagang gitu. Ya sama aja kayak keluarga sih di sini, jadi lebih deket aja sama keluarga. Gitu aja bang. Seberapa penting berbisnis di usia muda? Penting kayaknya bang ya, soalnya waktu muda harus dalam apa ya? Mau kapan lagi gitu kita harus punya usaha gitu. Nunggu tua kan belum tentu. Jadi kolom usaha tuh dari sekarang, buat masa depan yang lebih baik dah. Adakah pengalaman unik yang terasakan selama menjalani bisnis? Pernah punya, dulu waktu itu ada orang, dia masih inget banget, ngomongnya mau beli 10 bungkus, taunya satu. Aduh bingung kan udah dibungkusin 10, tapi alhamdulillah, satu-satu orang pada datang, akhirnya mau tuh yang udah dibungkusin, dia beli gitu bang. Itu yang paling berkesan. Ada juga. sampe yang ninggalin kartu keluarga, buat beli nasi uduk. Nggak ada. Dia mungkin nggak punya uang kali ya bang ya. Dia jaminannya kartu keluarga jadinya, berapa bungkus, kalau nggak salah, lima bungkus. Nah kayaknya. Nggak. Kita tahu orangnya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita ikhlasin aja namanya orang makan ya, lapar mungkin dia buat anak-anaknya. Ya kita ikhlasin aja. Menu apa saja yang Anda tawarkan? Nasi uduknya disini ada, launya ada tempe orek, ada bihun, telur, ceplok, balado, semur jengkol, semur tahu, tempe, telur, sambel, sambelnya disini ada sambel kacang, sama sambel goreng. Kalau sambel, buat yang suka pedas, Pak Adepsa sih, pirinnya sambel goreng, kalau yang, tapi disini, bestsellernya sambel kacang. Kenapa tuh, sepatutnya? Iya banyak yang suka gitu, kalau orang, kalau udah jam 8, jam 7, saya kan langsung udah habis, sengaja emang, biar peminatnya lebih cepat datangnya gitu bang. Iya, jadi sambel kacang udah sih gitu aja masaknya. Dibatesin? Biar orang penasaran. Bukan normalnya dari jam 5 sampai jam 12, tapi kadang-kadang udah gak sampai jam 12 juga udah habis gitu. Besarnya malam udah, jadi emang dari sana juga udah malam kan, jadi disini malam juga, langganan kita taunya disini malam gitu. Yang baru-baru juga, pada suka belinya, anak-anak muda kalau malam bang. Mungkin dia habis pulang kerja, apa pulang main putsal gitu ya. Bagaimana respon para sahabat, ketika Anda memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis? Pokoknya pada ngedukung bang, alhamdulillah, pada ada yang makan disini, ada yang jadi langganan gitu. Iya. Ya ada yang kaget kok bisa. Iya mau gimana lagi udah jalannya kali gitu aja. Tapi pasti jalanin enak juga. Ya mungkin emang karena, emang hobi masak juga kali ya. Jadi ya jalaninnya enak-enak aja. Dari mana Anda mendapatkan keahlian berbisnis? Kalau belajar masak, lebih banyaknya sih sama mertua bang. Dari masak daging, yang dulu gak bisa masak daging, sekarang udah bisa. Masak nasyuduk ini. Semuanya dari mertua. Bisanya dari mertua. Soalnya dulu kan waktu itu, lulus sekolah langsung kerja, jarang di rumah. Menikah, apa, tinggal sama mertua. Jadinya waktu habis lama sama mertua kalau di rumah. Iya. Pintar-pintar dalam mengelola keuangan adalah salah satu cara wulan dalam mempertahankan bisnisnya selama lima tahun. Sulitkah mempertahankan bisnis yang Anda jalani? Sulitnya emang kadang rame, kadang sepi ya. Kadang ada yang kayak ada hari-harinya, kadang minggunya rame, yang dinyasepi. Yang penting anuan mengelola uangnya gitu. Buat modal harus disisihin tuh buat dana darurat gitu. Jadinya, atau juga lah nyetok sebahan yang bisa awet gitu. Kayak bahan sembakonya dibanyakin. Ntar kalau suatu saat lagi sepi, jadi pengeluarannya sedikit buat belanja. Gitu bang. Iya, siasatnya dihitungan bang, mengelola keuangannya sih sama nyetok barangnya gitu bang. Niasat ini biasanya sembakonya saya lebihin belanjanya. Kalau lagi rame. Nanti kalau dua hari, tiga hari rame, terus saya lebihin. Nanti kalau suatu saat sepi, oh ini udah ada, jadi yang beli yang gak ada aja gitu bang. Tunggu, po atal Scrollranda. Musik Kina Kina